Terima kasih. 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 Bari berbagi. Terima kasih. 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 Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, tidak lupa saya untuk memberi tahu rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ditampilkan pada slide berikut. Karena nantinya rekan-rekan akan mendapatkan sertifikat apabila rekan-rekan mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ditampilkan pada slide berikut. Dan jangan lupa untuk mendaftar dan mengikuti event-event UIGC lainnya melalui uigc.careerlab.co.event. Sekali lagi, uigc.careerlab.co.event. Nah, teman-teman, UIGC Expo 2023 ada titi digi, loh. Tukar tiket destinasi jalan-jalan, yaitu grand prize tiket Garuda ke Bali dan Lombok. Wah, menarik banget ya. Gimana sih cara dapetinnya? Teman-teman bisa kumpulkan undian sebanyak-banyaknya dan bisa cari tahu lebih lanjut di Instagram at careerlab dan TikTok at careerlab.co. Penanyaan terbaik di sesi webinar ini akan mendapatkan satu kupon undian yang akan dipilih di akhir sesi. Jadi, jangan lewatkan kesempatannya ya. Baik, teman-teman, pada sore hari ini kita akan melakukan workshop resume dengan careerlab dengan judul Create an Outstanding Resume. Dalam webinar ini, kita akan mengupas tuntas terkait bagaimana cara membuat resume yang baik, tips and trick dalam membuat resume, serta simulasinya. Nah, sebelum memulai materi, aku ingin memberikan gambaran sedikit mengenai latar belakang dari pembicara kita pada sore hari ini, Kak Tama Fareski. Selaku pembicara kita. Nah, Kak Tama merupakan lulusan dari ilmu administrasi niaga UI. Sebelumnya, Mas Tama merupakan Assistant Relationship Manager di Aksim Bank Indonesia pada tahun 2014. Kemudian, di tahun 2020, Business Development Marketing, Revival TV. Di tahun yang sama, merupakan manajemen support di PT Golden Gate Mandiri. Kemudian, di tahun 2021, berpindah menjadi People Happiness Executive di Jubilah PT E-LTD. Dan saat ini berkarir sebagai Talent Acquisition di Career Lab. Kalau dilihat-lihat, Mas Tama punya jam terbang yang cukup lama ya dalam berkarir. Siapa nih yang kira-kira udah nggak sabar dengerin materinya? Nah, buat teman-teman yang nanti mau bertanya, silakan untuk taruh pertanyaan di kolom QNE ya. Karena di akhir akan ada sesi tanya-jawab. Jadi, jangan lupa manfaatin kesempatan untuk tanya-tanya lebih jauh. Oke, kita sapa dulu nih pembicaranya. Halo, Kak Tama, selamat sore. Apa kabar? Halo, selamat sore Kak Prita. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih banyak. Kabarnya baik ya, Mas Tama ya. Sari-sari masih semangat. Oke, untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi. Yes, baik. Masih-masih doang. Kami persilahkan, Kak Tama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Prita. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Kak Prita. Terima kasih sudah memoderatori sesi hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah mengikuti rangkaian acara UCC hari ini ya. Sudah sampai sore hari. Terutama untuk sesi yang akan aku bawakan hari ini, yaitu resume workshop. Di mana kita akan membahas seperti apa sih resume yang baik. Dan tentunya resume yang akan membantu kita dalam melamat pekerjaan ke perusahaan-perusahaan. Oke, mungkin aku using share screen dulu ya. Oke, ini ada beberapa poin yang akan kita bahas di workshop kali ini. Yang pertama nanti kita akan mulai dengan tujuan dari resume itu sendiri apa sih. Jadi dengan tahu tujuan dari resume ini, kita bisa mulai mengembarkan nih kira-kira resume yang baik itu seperti apa sih. Kemudian kita akan lihat juga struktur dan template resume yang baik itu bagaimana. Dan juga nanti penulisan di tiap-tiap bagian pada resume itu sendiri. Nah, setelah kita tahu nih akan membuat resume dengan isi yang seperti apa, nanti akan ada beberapa tips dan trik yang aku bisa share ke teman-teman dalam membuat resume untuk menambah kemungkinan resume teman-teman ini akan dinotis sama rekruter ya. Dan nanti kita juga ada simulasi dalam membuat resume menggunakan resume builder dari Career Lab. Setelah itu nanti terakhir akan ada sesi tanya-jawab jika dari teman-teman ada yang ingin tanya. Oke, yang pertama kita bahas tujuan dari resume ya. Jadi untuk mengetahui tujuan dari resume itu sendiri, kita coba definisikan dulu nih resume itu apa. Kalau bisa diartikan, resume ini adalah sebuah dokumen yang bertujuan untuk memberikan gambaran seseorang berdasarkan educational ataupun professional background-nya, skills dan juga accomplishments atau achievements yang mereka miliki. Nah, berarti tujuan dari resume ini bisa dibilang memberikan gambaran profesional atau professional profile seseorang. Dan resume ini adalah gerbang pertama ya, yang akan memperkenalkan kita as a professional ke employer atau ke perusahaan. Oke, aku ada pertanyaan sedikit nih untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian udah ada yang memiliki resume yang biasa teman-teman gunakan nih untuk apply kerja atau mungkin internship atau freelancing. Kira-kira dari tiga resume ini, ada nggak yang mirip dengan resume yang teman-teman biasanya pakai? Di workshop kali ini, kita akan sama-sama cek kira-kira seperti apa sih bentuk resume yang baik. Oke, kita bahas dulu kenapa kita butuh resume yang baik. Yang pertama, bisa meyakinkan perusahaan untuk mewawancari kita. Jadi, karena resume ini tadi aku sebut sebagai gerbang pertama ya, yang akan memperkenalkan kita ke perusahaan atau employer. Jadi, kalau resume kita bisa menggambarkan dengan ringkas background dan kemampuan kita dengan baik, pasti akan lebih meyakinkan perusahaan untuk mewawancari kita. Perusahaan atau mungkin seorang recruiter ya, specifically, ini pasti akan berhadapan dengan bisa jadi ratusan pelamar kerja setiap harinya. Sehingga, kita harus mempunyai resume yang baik, agar resume kita ini dapat menarik perhatian recruiter dibandingkan dengan pelamar kerja lainnya. Jadi, resume kita ini berguna untuk menonjolkan aset terpenting kita dan membedakan diri kita dari kandidat-kandidat lain. Dan karena ada banyak lamaran kerja yang tadi aku ceritakan, mungkin recruiter ini tidak memiliki banyak waktu ya, untuk membaca secara mendetail satu persatu lamaran yang diterima. Jadi, dengan resume yang cukup ringkas dan baik, kita dapat menampilkan impresi keperusahaan secara singkat. Bisa jadi kurang dari 30 detik, karena resume kita tadi sudah memberikan profil kita secara ringkas. Nah, kalau kita lagi melamar pekerjaan, pasti ada job requirements-nya kan? Nah, resume ini juga berguna untuk memberikan ringkasan mengenai pendidikan, informasi, dan pengalaman kita. Sehingga di saat recruiter melakukan screening, ini akan menambah probabilitas resume kita akan stand out dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Selain itu, untuk beberapa pekerjaan yang membutuhkan technical skills tertentu, kita juga bisa menggunakan resume kita itu untuk menunjukkan kecocokan, kemampuan, dan keterampilan kita dengan posisi yang kita tuju atau kita lamar. Oke, kita masuk ke struktur dan template resume yang baik. Setelah kita mengetahui, pentingnya memiliki resume yang bisa menggambarkan background dan skills kita tadi. Oke, sebelum aku masuk lebih lanjut, aku ada kuis sedikit nih untuk teman-teman semua. Sekarang resume yang digunakan oleh pelamar-pelamar kerja itu sudah ada banyak format juga template-nya. Tapi aku mau kita sama-sama bahas lagi nih lebih lanjut. Kita gali lagi lebih dalam. Kira-kira dari beberapa statement yang ada di slideku ini, teman-teman coba bisa bantu aku bedakan mana yang gossip, mana yang fakta ya. Untuk yang pertama, kira-kira gosip atau fakta kalau menurut teman-teman. Kalau resume itu harus memasang foto kita. Jadi untuk memasang foto ini, ini sebenarnya gosip ya, ini bukan fakta. Karena resume ini tadi aku ceritakan sebagai gambaran background dan skills kita ya. Jadi kalau foto ini kurang relevan kalau dicantumkan di resume karena ini tidak menggambarkan skill ataupun background kita. Lalu yang kedua, apakah resume itu harus didesain seperti poster, seperti gambar yang kedua ini? Kalau menurut teman-teman, bagaimana? Jadi untuk desain seperti poster ini, ini juga sebenarnya gosip. Kecuali mungkin kalau kita melamar ke kerjaan yang bidangnya lebih relate dengan desain grafis ya. Desain resume poster secara minimum sebenarnya tidak akan meningkatkan probabilitas teman-teman untuk dipanggil wawancara oleh perusahaan. Kalau yang ketiga, di sini ada resume itu harus dalam format satu halaman. Nah, menurut teman-teman, ini gosip atau fakta. Jadi resume satu halaman ini, ini fakta ya. Karena kita harus bisa ringkas memberikan gambaran professional profile kita ke recruiter. Jadi dengan waktu yang terbatas tadi, recruiter dengan waktu yang singkat sudah bisa tahu apa saja background kita, apa saja skills yang kita punya dan apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan ke perusahaan. Kecuali mungkin kalau pengalaman teman-teman itu sudah banyak banget. Kayak Elon Musk itu juga nggak mungkin dia taruh dalam satu halaman aja. Achievement-nya sudah pasti banyak banget. Tapi kita pun harus bisa memfilter pengalaman dan achievement mana yang akan lebih cocok dengan role yang kita tuju. Lalu untuk poin yang keempat, ada berbagai warna. Apakah resume harus menggunakan berbagai warna? Di sini juga ini sebenarnya gosip ya. Sama seperti desain tadi, warna-warni ini tidak membantu menonjolkan kemampuan dan juga skills kita dalam sebuah resume. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membayangkan kalau misalnya teman-teman jadi recruiter, setiap harinya menerima ratusan lamaran dan semua resume-nya warna-warni seperti ini juga kan kurang enak dilihat lah setelah beberapa lama. Oke, kita masuk ke struktur dari resume itu sendiri. Ini kita masuk dulu ke bagian umum yang ada dalam resume. Ini adalah bagian-bagian yang umum ditemukan dalam sebuah resume. Untuk details-nya apa saja yang kita masukkan ke dalam resume nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi ini baru berupa overview saja atau gambaran besarnya saja. Kira-kira apa saja sih yang terdapat di dalam sebuah resume. Yang pertama ada informasi dasar. Ini biasanya terdiri dari nama, kontak, atau jalur komunikasi yang biasa teman-teman gunakan dan juga domisili. Setelah itu ada pendidikan. Pendidikan ini biasanya terdiri dari lulusan dari sekolah atau universitas yang mana, jurusannya apa, atau kalau ada konsentrasi dalam jurusannya juga disebutkan di bagian pendidikan ini. Lalu ada pengalaman profesional atau pengalaman berorganisasi. Dan juga ada prestasi dan penghargaan atau achievement selainnya yang sesuai dengan posisi yang dilamar atau ingin kita tonjolkan dalam melamar pekerjaan. Lalu yang terakhir ada informasi tambahan. Ini bisa berupa nice to have skills atau skill-skill lain yang bisa menunjukkan keterampilan kita. Hobi dan interest ini juga bisa dimasukkan di sini. Oke. Setelah kita mengetahui ini, kira-kira apa saja yang perlu kita masukkan dalam sebuah resume, sekarang coba kita lihat kira-kira hal-hal apa saja yang tidak perlu kita cantumkan dalam sebuah resume. Yang pertama ada media sosial atau website di luar pekerjaan. Mungkin ini lebih cocok untuk web developer mungkin atau social media specialist, karena media sosial atau website tadi ini merupakan bagian dari portfolio mereka. Lalu ada pengalaman yang tidak akurat. Ini misalnya pengalaman-pengalaman yang tidak berhubungan dengan profesionalitas teman-teman atau pengalaman yang tidak relevan dengan posisi yang dituju. Lalu yang ketiga ada referensi profesional. Untuk referensi ini juga tidak selalu diperlukan ya. Biasanya akan diperlukan. Kalau memang diperlukan, nanti akan ditanyakan oleh interviewernya. Dan biasanya akan ditanyakan itu kalau sudah mendekati fase-fase terakhir dari recruitment. Tapi untuk hal itu tidak common dan mungkin hanya ada di beberapa case case tentu saja. Lalu ada data pribadi. Data pribadi ini seperti umur, jadis kelamin, agama, status profil, perkawinan, dan foto. Itu juga tidak perlu ya. Karena data pribadi seperti umur dan lain-lain ini juga tidak memberikan nilai tambah di resume kita apalagi juga kita harus menjaga keamanan dari social presence kita ya. Oke. Untuk teksnya, jadi setelah kita mengetahui apa saja yang bisa kita cantumkan dalam resume dan apa saja yang tidak perlu kita cantumkan. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih untuk bagaimana penulisan tiap bagian-bagian pada resume itu sendiri. Tadi yang pertama ada informasi dasar ya. Seperti yang dibahas sebelumnya, informasi dasar di sini itu cukup dengan mencantumkan nama di sebelah kiri atau tengah atas halaman, kontak atau jalur komunikasi di mana teman-teman bisa dihubungi. Seperti di sini contohnya ada email pribadi dan nomor handphone dan juga alamat domisili ya. Untuk alamat ini juga tidak selalu memerlukan alamat lengkap. Lebih penting untuk mencantumkan lokasinya in general saja. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan hybrid working environment ataupun juga sudah mulai WFO. Nah, kalau teman-teman ada email profesional, teman-teman juga bisa mencantumkan email profesional teman-teman di sini. Dan apabila teman-teman memiliki portfolio juga, berarti seperti di sini contohnya ada GitHub website itu ya. Ini teman-teman juga bisa cantumkan di sini dalam berupa link saja. Nah, aku ada beberapa tips juga nih untuk bagian informasi dasar ini. Jadi, teman-teman diharapkan bisa memakai email aktif yang terus teman-teman monitor setiap hari. Karena akan sangat disayangkan kalau ternyata teman-teman itu sudah dihubungi nih sama recruiter atau sama employer. Tapi karena email yang dicantumkan itu bukan email yang aktif, teman-teman bisa jadi kehilangan sebuah opportunity. Lalu yang kedua, alamat lengkap. Ini biasanya opsional. Jadi, lebih penting untuk mencantumkan lokasinya saja. Dan yang terakhir, kita tidak perlu mencantumkan akun media sosial lain kecuali link-in. Atau memang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar ya. Seperti tadi aku kasih contoh social media specialist. Oke. Selanjutnya, pendidikan dan penghargaan. Jadi, pada bagian ini teman-teman bisa mencantumkan pendidikan terakhir teman-teman. Tahun kelulusan atau ekspektasi kelulusan apabila teman-teman masih berkuliah. Juga bisa dicantumkan jurusan atau konsentrasi yang teman-teman ambil atau bisa juga dicantumkan judul dari tugas akhir teman-teman jika ada ya. Kalau teman-teman juga memiliki penghargaan di bidang akademis, ini juga bisa dicantumkan pada bagian ini. Seperti contohnya, kalau di resumen ini, ada third place in Asfanta Venture Capital National Business Model Canvas Competition 2022. Terus ada shortlisted paper in the Bracket Tax Competition 2021 ya. Ini juga teman-teman bisa cantumkan untuk penghargaan-penghargaan akademis ini. Lalu ada aktivitas ekstrakulikuler dan juga pelajaran yang relevan. Ini juga teman-teman bisa cantumkan. Contohnya, apabila teman-teman mengikuti UKM kegiatan mahasiswa yang relevan dengan role yang dituju. Contohnya, teman-teman mungkin mau apply pekerjaan di multinational company yang mengharuskan teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris secara profesional ya. Di sini teman-teman bisa mencantumkan kalau teman-teman misalnya mengikuti UKM seperti Toastmasters Club atau mungkin English Debate Club atau yang sejenis itu. Selanjutnya ada skor IPK beserta skalanya. Ini juga sebaiknya IPK ini dicantumkan beserta skala. Jadi di sini contohnya ada 3.62 dari 4. Teman-teman juga bisa menuliskan prestasi yang teman-teman miliki. Idealnya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Terutama untuk beberapa sertifikasi tertentu karena mereka memiliki expiry date. Jadi contohnya seperti sertifikasi bahasa asing itu juga teman-teman harus teliti lagi karena ada expiry date-nya. Last but not least untuk prestasi ini harus diurutkan dengan urutan kronologi terbalik. Seperti di sini contohnya achievement yang disebutkan pertama adalah yang tahun 2022 setelahnya 2021 baru terakhir di tahun 2020. Kenapa? Supaya recruiter juga tidak bingung itu untuk melihat achievement-achievement tadi. Kita masuk ke pengalaman profesional. Ini ada contohnya ya. Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Mostly secara format tidak jauh berbeda dengan bagian pendidikan dan juga penghargaan tadi. Tapi di sini ada tata cara penulisan yang mendeskripsikan pengalaman teman-teman. Jadi kalau teman-teman lebih teliti lagi ini ada benang merah dalam tata cara penulisan pengalaman ini. Coba kita bahas lebih lanjut ya. Jadi dalam mendeskripsikan pengalaman profesional kalau di bagian pendidikan dan penghargaan tadi teman-teman diminta untuk melist down ya pendidikan dan penghargaan yang teman-teman miliki. Kalau di bagian pengalaman profesional ini teman-teman diharapkan untuk mendeskripsikan pekerjaan yang teman-teman lakukan di pekerjaan tersebut. Untuk deskripsi ini teman-teman bisa menggunakan kata kerja yang sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Contoh-contoh kata kerja yang teman-teman bisa gunakan di sini ada managed, ada lead, coordinated, ada orchestrated. Dan kalau dilihat di contoh ini beberapa kata yang dipakai di sini adalah prepared teaching material, provided tutoring sessions, dan juga assisted in the exam grading process. Kemudian untuk memberikan nilai plus yang biasanya membuat recruiter lebih tertarik dalam melihat resume teman-teman, ini coba bisa dikuantifikasi dampak atau result dari pekerjaan teman-teman. Contohnya kalau yang di sini, ini ada prepared teaching material consisting of eight chapters to support teaching process. Itu contohnya kuantifikasi dalam jumlah yang dikerjakan, dalam bentuk jumlah yang dikerjakan. Lalu selanjutnya ada provided tutoring sessions once per week for one to one and a half hours. Ini juga kuantifikasi dalam bentuk lama pekerjaannya. Dan untuk yang terakhir, assisted exam grading process by the end of the semester, ini lebih ke arah waktunya, kapan pekerjaan ini dilakukan. Oke, setelah kita juga udah bahas sama-sama nih kira-kira apa aja yang dicantumkan dalam resume, terus bagaimana cara kita menulis dalam resume-nya, aku juga mau kasih beberapa tips dan trik nih yang teman-teman bisa gunakan dalam membuat resume. Supaya teman-teman itu lebih mudah juga dalam membuat resume, aku menyarankan untuk menggunakan platformnya Career Lab di bagian resume Builder Career Lab, karena itu akan mempermudah teman-teman dalam membuat resume teman-teman ya, karena sudah dibantu untuk formatting dari resume-nya dan teman-teman tinggal list down aja poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam resume-nya. Nah, untuk tips dan triknya sendiri, di sini aku sebutnya tulis teliti daftar ya, atau TTD. Jadi TTD ini bisa dipakai sebagai framework penulisan dalam resume Career Lab, jadi resume Builder Career Lab. Nah, TTD ini yang pertama itu tulis. Tulis ini aku bagi jadi dua langkah. Yang pertama, temukan template format, temukan template format resume yang teman-teman mau pakai. Seperti yang tadi aku udah jelaskan ya sebelumnya, teman-teman ini bisa menggunakan resume Builder dari Career Lab, atau teman-teman juga bisa menggunakan sumber terpercaya lainnya. Nah, langkah yang kedua, teman-teman bisa tulis atau list down daftar pengalaman dan capaian teman-teman nih dengan cara penulisan yang sudah kita bahas ya sebelumnya, seperti penghargaan-penghargaan yang teman-teman milikin untuk di bagian pendidikan dan penghargaan, dan juga list down pekerjaan-pekerjaan teman-teman menggunakan kata kerja yang kalau bisa dikuantifikasi. Nah, setelah teman-teman sudah melist down semuanya, teman-teman bisa mulai petakkan list down tadi, atau list tadi, ke template resume yang akan teman-teman gunakan. Nah, setelah itu, setelah kita tulis, kita teliti lagi. Nah, teliti ini juga dapat kita bagi menjadi dua stage atau dua langkah. Setelah resume yang pertama teman-teman tadi buat itu sudah jadi, teman-teman bisa teliti nih, untuk melihat ada salah ketik atau typo, ataupun kesalahan penulisan grammar-nya, atau mungkin penulisan yang kurang jelas gitu ya. karena ini akan mempengaruhi penulaian rekruter untuk teman-teman. Setelah itu, teman-teman coba teliti juga nih, dari resume yang sudah teman-teman buat ini, sudah sesuai atau belum dengan job desk ataupun requirements dari kerjaan yang teman-teman mau apply. Yang terakhir ada daftar. Setelah teman-teman sudah teliti untuk poin-poin yang akan digunakan, teman-teman bisa simpan resume teman-teman dalam bentuk PDF. Karena biasanya PDF ini format yang paling banyak diterima ya, oleh perusahaan. Dan juga, jangan lupa untuk tandain versi resumenya teman-teman nih. Misalnya ditambahkan bulan dan tahun teman-teman buat resumenya, atau mungkin ditambahkan ini resumenya untuk apply ke perusahaan di industri ini gitu. Mungkin teman-teman juga sudah familiar lah ya dengan versi penulisan nama seperti ini, apalagi yang sudah membuat skripsi. Ini pasti sudah biasa untuk memberikan naming itu dari draft ke draft satu, draft final, sampai final banget gitu. Pasti sudah biasa lah. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang merupakan kulminasi nih, atau puncaknya dari yang tadi teman-teman sudah pelajarin. Dalam hal ini, pembuatan resumen. Jadi, sekarang kita akan coba simulasi pembuatan resumen. Untuk workshop hari ini, aku akan coba mensimulasikan bagaimana teman-teman bisa membuat resumen dengan menggunakan resumen builder-nya Parilab. Oke. Kenapa aku menyarankan membuat resumen itu di resumen builder-nya Parilab? Yang pertama, teman-teman akan lebih mudah dan juga lebih cepat dalam membuat resumen. Teman-teman nggak perlu report lagi memformat satu-satu untuk setiap bagian resumenya teman-teman. Jadi teman-teman tadi tinggal list down aja poin-poin yang akan teman-teman jantumkan di dalam resumenya. Nanti teman-teman tinggal input aja sesuai dengan bagian-bagian yang sudah dipisahkan oleh resumen builder tersebut. Selain itu, dalam proses pembuatan resumen di Parilab ini juga terdapat scoring dan juga tips yang teman-teman bisa gunakan untuk resumen teman-teman. Skor ini dapat membantu teman-teman dalam melihat kelengkapan resumen teman-teman. Semakin tinggi skornya, berarti kelengkapan resumenya yang sudah cukup tinggi sehingga meningkatkan kemungkinan teman-teman dipanggil wawancara oleh recruiter atau employer. Resume dari Carilab ini juga ATS-friendly. Untuk teman-teman yang mungkin belum familiar, ATS ini adalah applicant tracking system yang biasanya digunakan oleh employer atau perusahaan untuk mempermudah screening kandidat karena kan tadi sudah menerima lamaran mungkin bisa ratusan ya. Jadi setelah teman-teman upload nih, resume dari resumen builder-nya Carilab, ATS tadi sudah dapat membaca poin-poin di resume teman-teman sesuai dengan tiap-tiap bagian resumenya. Jadi nanti recruiter itu sudah melihat tinggal poin-poin pentingnya saja. Dan yang terakhir, ada terdapat feature power resume untuk mengevaluasi resume teman-teman. Ini resume teman-teman nanti juga dapat dievaluasi oleh profesional berdasarkan industri dan juga posisi yang teman-teman tujuh. Oke. Jadi, sekarang kita bisa langsung mulai aja nih untuk simulasi resume builder-nya Carilab. Kalau teman-teman misalnya sudah punya account Carilab dan mau ikut coba, bisa langsung akses di link ini ya di carilab.co slash resume dash builder. Oke. Sekarang aku coba ke resume builder-nya dulu. Oke. Jadi, ini adalah halaman dari resume builder-nya Carilab. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali nih menggunakan feature resume builder ini, nanti teman-teman akan disuguhi dengan beberapa windows kecil-kecil nih sebagai sambutan atau welcome on board-nya resume builder ini, di mana teman-teman nanti akan diberikan overview singkat tentang resume builder kita. Dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan window baru lagi setelah itu untuk semacam guided tour singkat atas feature-feature yang teman-teman bisa gunakan di resume builder ini. Seperti nanti ada clickable progress bar atau nanti ada jadi nggak perlu click back-back lagi ya kalau misalnya ada yang revisi. Sekarang, karena aku juga sebelumnya sudah menggunakan demi resume untuk resume builder ini dan mempermudah workshop hari ini juga, aku coba langsung pakai template yang aku sudah punya aja ya. Jadi di sini teman-teman nanti pertama bisa pilih bahasa nih yang mau digunakan di dalam resume teman-teman. Di sini ada pilihannya, ada English yang juga bahasa Indonesia. Pilihan bahasa ini nanti akan menggantikan placeholder-placeholder dari bagian resume teman-teman semua. Contohnya, kalau di bahasa Indonesia nanti ada pengalaman bekerja atau pengalaman berorganisasi. Kalau di bahasa Inggris nanti akan berubah menjadi working experience. Dan juga untuk beberapa pilihan drop-down nanti akan berpengaruh ya seperti job status. Kalau di bahasa Inggris nanti ada full-time, ada part-time, ada internship. Tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin jadinya pura waktu dan paru waktu. Selain itu, teman-teman juga bisa mengganti nama resume teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi aku contohkan kalau misalnya mau melamar ke pekerjaan di industri tertentu atau misalnya mau memberikan nama aja ini kapan sih resume ini dibuat. Nah, disini contohnya di bulan Maret 2023. Oke. Jadi, kalau teman-teman sudah memilih bahasa dan sudah memberikan nama untuk resume-nya, kita bisa lanjutkan disini di tombol lanjutkan di sebelah kanan bawah. Nanti kita akan masuk ke bagian personal information. Nah, di personal information ini teman-teman bisa langsung isi aja data diri teman-teman semua. Disini kita mulai dari first name, last name. Ada email dan juga phone number yang teman-teman akan gunakan supaya tadi tidak missed out. Dan kemudian di bagian additional information ini juga teman-teman bisa memilih negara. Jadi, teman-teman bisa memilih negaranya Indonesia atau outside Indonesia. Nanti akan berpengaruh di bagian provinsi dan kota ini ya. Disini misalnya contohnya aku masukin Indonesia. Jadi, kalau teman-teman memilih bagian di negaranya teman-teman milik Indonesia gitu. Nanti di bagian provinsi dan di bagian kota ini akan diberikan auto-complete input untuk membantu teman-teman mengisi informasi ini lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan pengisian atau typo. Misalnya di bagian provinsi ini aku contohin misalnya aku tulis JAW itu nanti akan langsung muncul pilihannya ya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Demikian pula dengan kota. Disini kotanya kalau sudah ada contohnya Jakarta Pusat misalnya disini Kuktik Barut Pusat ya, akan keluarnya Jakarta Pusat aja. Gitu. Baik. Oke. Setelah itu nanti di bawahnya ada beberapa kolom yang opsional sebenarnya tapi teman-teman juga kalau bisa diisi itu mungkin bisa menambah kemungkinan resume teman-teman itu lebih lengkap ya. Disini yang opsional itu seperti alamat itu juga opsional dan tadi seperti yang aku sudah ceritakan alamat ini tidak perlu alamat lengkap jadi kalau bisa domisili aja di kota mana. lalu ada alamat linkedin dan juga link ke portfolio teman-teman. Gitu. Kalau ini teman-teman sudah isi semua kita bisa lanjutkan. Oke. Di next partnya ini kita akan mengisi tentang pendidikan atau educationnya teman-teman ya. Ini kita mulai dari education level. Education level ini teman-teman bisa milih dari drop-down yang sudah disediakan disini misalnya kita ambil contoh S1 ya Bachelor S1 kemudian teman-teman juga bisa mengisi institution name-nya jadi ini nama dari institusi tempat teman-teman mengambil pendidikannya ya disini contohnya adalah berakit universiti teman-teman juga bisa mengisi major atau jurusan dan juga fakultas yang teman-teman ambil disini ada GPA atau IPK teman-teman beserta skalanya kemudian juga origin dari institusi tempat teman-teman melakukan perkuliahan untuk teman-teman sekolah nah lalu disini ada provinsi dan juga kotanya ini sama dengan bagian sebelumnya jadi ada auto complete input juga kemudian ada start date dan juga end date disini nah untuk start date dan juga end date ini jadi teman-teman ini bisa isi dengan bulan dan tahun dari teman-teman mulai sekolah sampai kegurusannya juga bulan dan tahun aja atau kalau misalnya masih on process ini bisa dicentang di bagian ini I'm currently taking this education setelah itu teman-teman bisa mulai isi achievements dan juga awards yang teman-teman kaya di waktu perkuliahan disini ada beberapa contoh dari template resume dari template resume dan untuk poin achievement dan awards ini disini maksimal 5 poin ya karena kalau terlalu banyak belum tentu juga akan menarik perhatian rekruter dan untuk list penulisannya itu yang seperti di aku sebut juga itu harus dimulai secara kronologis terbalik jadi dimulai dari yang terkini diurutkan sampai yang paling awal gitu nah kalau teman-teman sudah sudah atau sedang mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau misalnya ada education lainnya yang teman-teman mau masukin ini teman-teman bisa tombol mencet tombol ini aja di plus education ini dan nanti teman-teman bisa tambahkan isinya sama seperti bagian education yang di awal ada education level name major faculty dan lain-lainnya tadi tapi untuk contoh yang hari ini aku pakainya satu aja jadi berakai university ini lalu aku kalau kita sudah selesai kita klik di tombol lanjutkan sebelah kanan bawah nextnya disini ada pengalaman kerja dan juga berorganisasi ya di bagian ini mungkin kurang lebih masih sama dengan bagian sebelumnya jadi yang pertama teman-teman disini bisa mengisi untuk posisi teman-teman dilanjutkan dengan perusahaan atau organisasi tempat teman-teman bernaung ya lalu nanti bisa isi juga untuk originnya dari negara mana provinsinya dari mana dan juga kotanya dari mana sama seperti tadi setelah itu teman-teman bisa mengisi job statusnya nih disini pilihannya ada part time ada full time freelance internship dan juga volunteer nah kalau misalnya teman-teman disini isinya organisasi gitu ya ini biasanya nanti teman-teman isinya part time aja setelah itu teman-teman nanti bisa ngisi juga start date dan end date nya tempat teman-teman bergabung tuh kira-kira dimulai di bulan dan tahun berapa selesainya di bulan dan tahun berapa nah kalau misalnya ini masih ongoing juga teman-teman masih bisa klik disini untuk I'm currently in this role jadi ada checklist disini dan apabila ya itu jadi akan dipakai kalau teman-teman masih kerja disitu masih menjadi anggota organisasi itu nanti di bawahnya lagi disini ada description and work achievement disini teman-teman bisa mengisi deskripsi dari pekerjaan dan juga pencapaian teman-teman di posisi tersebut di bagian ini yang perlu teman-teman ingat itu yang pertama tadi kita harus menggunakan kata kerja dan coba untuk dikuantifikasi jadi ada dua poin yang tadi kita udah belajar ini dan sama seperti sebelumnya bagian ini maksimal ada lima poin nanti agar tetap ringkas jadi rekruter juga tidak terlalu penuh melihat nah disini ya maksimal ada lima pulih dulu dan kalau misalnya teman-teman ada mau menambahkan pengalaman kerjanya atau berorganisasinya teman-teman bisa langsung ke tombol di sebelah kiri bawah ini di plus work experience ini dan bisa mengisi seperti di bagian sebelumnya ya ya disini ada posisinya company organization name dan juga originnya dan disini aku sudah memasukkan ada dua lagi jadi disini ada tiga pengalamannya teaching assistant production intern juga vice president dari student executive board dan satu lagi yang harus jadi perhatian teman-teman untuk pengalaman ini itu diurutkan tadi sama sesuai kronologisnya dimulai dari yang kekinian nanti kalau sudah nih teman-teman sudah masukkan semua pengalamannya bisa langsung klik lanjutkan nah untuk di bagian ini ini teman-teman bisa mengisi skills ya atau kemampuan terus di bawahnya juga ada non-academic honors dan juga ada interest teman-teman nah untuk yang di bagian skills dulu kita bahas sedikit untuk yang skills ini maksimal juga lima ya lima skills atau lima kemampuan disertakan dengan skill levelnya disini ada pilihannya beginner intermediate dan juga advanced jadi disini kalau bisa skills yang teman-teman cantumkan itu yang sesuai dengan yang posisi teman-teman tuju nih jadi bisa di include disini untuk menunjukkan skill-skill tersebut setelah itu teman-teman bisa isi di bawahnya lagi itu ada non-academic sorry ada non-academic honors and awards nah disini ada contohnya MVP MVP at beraket olympics ya dan juga ada second runner up mintan single woman ini jadi ini biasanya di include aja disini kalau teman-teman punya penghargaan non-academic nah sama seperti yang tadi ini juga diurutkan teknologis dan bisa ditambahkan maksimal lima poin lalu di terakhir ini ada interest interest ini juga teman-teman bisa isi nih kira-kira aktivitas apa aja yang teman-teman senang kerjakan dan kalau bisa disesuaikan dengan posisi yang teman-teman tuju contohnya teman-teman mau apply sebagai video editor gitu atau editor youtube gitu ya teman-teman bisa masukin disini ada movie production di interestnya sampai maksimal disini ada lima interest jadi kalau teman-teman sudah masukin interestnya disini kita pakai tiga ya ini bisa klik lanjutkan lagi disini nanti teman-teman akan diberikan preview disini preview dari resume yang tadi teman-teman sudah buat jadi disini nanti teman-teman juga bisa milih nih resumennya kira-kira memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ini bisa disesuaikan aja dengan pengutuhan teman-teman begini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia disini nanti teman-teman bisa cek dulu kira-kira ada gak kesalahan penulisan atau ada bagian yang teman-teman ingin adjust kalau misalnya ternyata teman-teman ada mau revisi sedikit kita ada clickable progress bar namanya di resume builder ini jadi teman-teman bisa langsung klik tombol yang ada di atas ini jadi instead of klik back berkali-kali misalnya kita mau edit di pendidikan kita tinggal klik aja ke sini dan teman-teman bisa edit disini langsung dan untuk kembali lagi ke preview-nya juga bisa langsung klik di atas lagi oke misalnya teman-teman sudah teliti semua isinya sudah tidak ada yang salah dan teman-teman ngerasa ini sudah paling baik resume versi paling baik teman-teman teman-teman bisa klik aja disini simpan dan lanjut di sebelah kanan ini nanti kalau sudah tersimpan teman-teman akan mendapat notifikasi di sebelah kanan atas nah ini notifikasi bahwa teman-teman ini resume teman-teman ini sudah berhasil disimpan jadi teman-teman setelah itu bisa memilih paket dari karelet untuk mengunduh resume teman-teman yang sudah teman-teman buat nah kebetulan kalau di accountku ini sudah tinggal download jadi ada pilihan unduh resume di sebelah sini tapi untuk khusus untuk teman-teman yang nanti menghadiri UICC nanti tidak perlu khawatir karena teman-teman juga bisa langsung apply ke lawangan pekerjaan-pekerjaan dari perusahaan yang terdaftar di UICC tanpa melakukan pembayaran jadi teman-teman tidak perlu download teman-teman cuma perlu sampai tahap simpan resume ini dan resume tersebut nanti teman-teman sudah bisa gunakan untuk meng-apply ke lawangan-lawangan yang ada di UICC selain itu nanti pada saat acara offline di tanggal 17 dan 18 akan disediakan bus untuk beberapa laptop di mana teman-teman bisa membuat resume ini menggunakan resume builder career lab dibantu dengan teman-teman dari career lab dan juga teman-teman panitia UICC itu mungkin aku bisa cerita sampai sini dulu nih untuk resume buildernya dan ini mengakhiri bagian simulasi dan juga presentasiku jadi untuk nextnya adalah sesi tanya jawab mungkin untuk sesi tanya jawabnya aku bisa kembalikan ke Kaprita ya untuk memimpin sesi tanya jawabnya terima kasih terima kasih banyak Kak Tama atas paparan yang sangat menarik dan tentunya informatif banget setuju gak teman-teman nah mungkin aku bisa kasih rangkuman sedikit ya Kak Tama terkait penulisan resume yang baik nah tadi Kak Tama udah banyak menyebutkan hal-hal yang penting maupun yang harus dihilangkan dari sebuah resume serta kerangka yang dijelaskan Mas Tama pun sangat lengkap dengan pejabaran terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan karena resume merupakan sebuah komponen penting sebagai profile profesional nah tidak perlu berlama-lama lagi untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A saya kembali mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar silakan sampaikan di kolom Q&A ya oke ini udah ada beberapa penanya nih Kak Tama aku langsung aja ya sebutin satu-satu yang pertama ada dari Kak Amaritza Sasyakirana nah kata Kak Amaritza permisi saya ingin bertanya untuk hal-hal yang tidak perlu dicantumkan pada resume salah satunya adalah prestasi yang tidak akurat seperti pengalaman yang tidak relevan dengan posisi yang dilamar pertanyaan saya adalah apakah seseorang yang sudah pernah bekerja sebelumnya tetapi hanya kontrak konteksnya lalu kembali mengupdate resumenya dan melamar ke perusahaan baru perlukah mencantumkan kembali pengalamannya saat kuliah sebab pengalaman kerjanya belum banyak terima kasih sebelumnya Kak Tama boleh dibantu jawab Kak oke terima kasih bagus pertanyaannya ya jadi kalau misalnya sudah pernah kerja tapi kontrak dan dia mau apply ke pekerjaan baru itu karena pengalaman yang belum banyak yang kuliah sudah dimaksudkan apa enggak itu boleh banget karena kasarnya nih kita kan mau memberikan gambaran profesional nih satu seperti apa dan kalau misalnya kita punya resume isinya cuma satu kontrak aja dari rekruter juga akan mikir oh dia kok cuma satu pekerjaannya waktu kuliah dia ngapain ya karena kan kita akan mengurutkan paling tidak berapa tahun kebelakang lah paling tidak sampai mereka lulus kuliah itu mereka ada apa aja pengalamannya jadi kalau dari aku sebaiknya tetap dicantumkan saja apalagi kalau misalnya pengalaman organisasinya atau kepanitiaannya waktu kuliah itu masih relatable dengan pekerjaan yang dituju itu akan menjadi nilai plus banget itu jadi tetap dicantumkan aja terima kasih semoga menjawab ya oke terima kasih kak Tama atas jawabannya jadi intinya tadi kalau misalkan kak Amaritza tadi pengen naro pengalaman organisasi itu gak masalah banget ya kak Tama gak harus melulu pengalaman kerja kalau seandainya kak Amaritza pengen daftar pekerjaan oke terima kasih kak Amaritza atas pertanyaannya selanjutnya aku mau pilih satu lagi pertanyaannya dari kak Ardisa Rifagiani saya ingin bertanya terkait penulisan resume pada bagian pengalaman kerja bagaimana cara menuliskan pengalaman kerja yang periode waktu kerjanya itu kurang dari setahun apakah harus tetap dituliskan kak pada resume karena kalau tetap ditulis pengalaman kerjanya kurang dari setahun takutnya dicap sebagai kutu loncat adakah saran yang baik untuk penulisan resume tersebut terima kasih kak Tama boleh dibantu jawab kak oke terima kasih menarik ya pertanyaannya jadi gimana caranya kalau pengalaman kerjanya kurang dari setahun tetap perlu dicantumkan atau tidak takut dicap sebagai kutu loncat oke kalau disini aku ada dua poin yang mau aku bahas yang pertama perlu tetap ditulis apa enggak menurutku tetap perlu cantumkan saja bulan dan juga tahunnya karena biasanya kalau yang cepat-cepat gitu antara dia probation atau mungkin internship atau mungkin freelancing atau mungkin kontrak itu enggak apa-apa tetap dicantumkan saja tapi kalau untuk poin yang keduanya nih misalnya takut dicap sebagai kutu loncat ini sebenarnya recruiter juga tidak semudah itu labelingnya jadi kalau misalnya memang ada teman-teman itu yang pengalamannya kurang dari setahun biasanya kita akan notice juga ini kurang dari setahun tempat kerjanya udah tiga nih itu kita juga akan fair kita akan nanya dulu ke applicants-nya ini pindah-pindah karena apa atau kok memang berprojek kah atau memang ini kontrak kah atau gimana nah tapi kalau misalnya memang kutu loncat berarti recruiter juga tidak salah kalau ngecapnya kutu loncat gitu kutu loncat ini kan bisa positif bisa negatif ya emang dia aktif aja cari kerjaan freelancing atau projek-projek atau kutu loncat karena dia gak lulus probation gitu misalnya itu kan bisa dua kutu loncat itu apa jadi tetap harus bisa tetap accountable untuk status pekerjaan ini sebenarnya kenapa bisa pingin-pindah jadi tetap aja resume itu menggambarkan yang realitanya seperti apa gitu jadi gak apa-apa tetap pentumin aja gitu terima kasih semoga menjawab siapa dari Ardisa ya ya terima kasih Kak Tama atas jawabannya dan Kak Ardisa terima kasih juga atas pertanyaannya semoga terjawab ya oke mungkin aku mau kasih satu sampai dua pertanyaan lagi ya Kak Tama karena kita ada keterbatasan waktu nah Kak Tama boleh gak nih kalau misalkan aku moderatornya juga nanya ke Kak Tama boleh dong oke jadi aku punya pertanyaan nih Kak Tama dalam resume kan terdapat deskripsi dari pencapaian kita apakah sebaiknya deskripsi tersebut dapat dituliskan berupa poin-poin atau bentuk naratif deskriptif siapa tahu teman-teman yang hadir di sini juga penasaran terkait hal yang aku tanyakan Kak Tama oke menarik pertanyaannya jadi untuk achievement tadi kalau aku akan mensuggest pakai poin-poin aja karena tadi ya untuk rekruter tadi kan ada keterbatasan waktu juga nih untuk membaca untuk membaca resumenya dan akan lebih secara naluri ya juga kita akan melihat oh ini poin-poin nih kita bisa baca secara singkat that's why tadi aku sarankan untuk menggunakan kata kerja dan dikuantifikasi jadi disitu sudah merangkum yang mungkin satu page atau satu paragraf itu bisa dirangkum jadi satu satu kalimat aja yang isinya udah kerjanya apa apa achievementnya kuantifikasinya seperti apa itu udah sangat membantu sih jadi instead of dibikin paragraf per poin itu menurutku itu poin plus oke terima kasih banyak katama jadi sebenarnya biar lebih efektif ditulisnya itu lebih baik poin-poin untuk bisa mendeskripsikan pekerjaan kita ngapain aja sih di perusahaan tersebut gitu ya katama karena rekruter itu cuma punya waktu sebentar dan sesingkatnya untuk membaca resumen kita oke terima kasih banyak katama nah kita masih ada sedikit waktu jadi aku akan pilih satu pertanyaan lagi di box UNA ini pertanyaannya menarik cuman dia gak ada namanya kak dia ada nomus jadi kakaknya bertanya kak apabila selama kuliah mengikuti beberapa UMKM eh UKM maaf tetapi yang linear dengan pekerjaan yang dituju hanya satu dan tidak ada prestasinya malah yang berprestasi itu di UKM yang tidak linear dengan pekerjaan yang dituju contoh menang turnamen taekwondo apakah masih perlu dicantumkan untuk mendokrak prestasi oh oke bagus nih pertanyaannya nih jadi kalau misalnya ada achievement tapi gak linear dengan pekerjaan yang dituju ya kalau pendapat aku itu tetap cantumin aja jadi apalagi kalau misalnya masih fresh grab atau pengalaman pekerjanya belum banyak nih itu bisa dicantumkan aja kenapa itu tetap menjadi nilai point plus karena dari recruiter mikirnya oke dia pas kuliah aktif loh itu itu udah point plus banget jadi walaupun mungkin yang linear dengan pekerjaan itu taruhnya paling atas jadi ini akan langsung oh dia ada pengalaman ini nih cocok dengan pekerjaan yang dia apply tapi bukan berarti yang di bawah-bawahnya itu gak penting kita pasti akan tetap screening kita akan tetap screening dulu oh kalau misalnya ada banyak dia ikutin kita akan berpikir oke dia pengalaman sedikit tapi dia aktif dia proaktif waktu kuliah untuk mengikuti kepala hitiaan atau mengikuti yang organisasi jadi itu tetap cantumkan saja terima kasih itu pertanyaannya sangat ini ya memberikan nilai plus buat resume sendiri ini udah siap-siap oke terima kasih banyak Kak yang udah bertanya tadi ya terkait pertanyaan apakah jika memiliki prestasi yang tidak linear dapat tetap dicantumkan ke resume dan nyatanya bisa ya Kak Tama karena prestasi juga menjadi suatu point plus gitu untuk bisa terlihat dan stand out dari kandidat kandidat lain di resume tersebut oke karena oke Kak Tama mungkin Kak Tama ada kesimpulan terakhir atau misalkan ada tambahan yang bisa diajukan yang mau disampaikan sedikit ya saran aja sih ke teman-teman semua terutama yang masih kuliah itu yang pertama selama masih kuliah itu opportunity untuk menambah pengalaman itu banyak kepanitiaan organisasi itu semua pasti akan memberikan nilai plus jadi jangan pernah takut untuk memulai karena nanti dampaknya mungkin akan baru dirasakan waktu cari kerja dan itu juga sekalian mengasah kemampuan teman-teman dalam bekerja sama dan juga berorganisasi dengan orang lain dan yang kedua jangan anggap hal-hal kecil seperti aku cuma jadi anggota aja tapi panitia tapi gak terlalu gimana-gimana sih itu juga tetap achievement jadi kemarin juga sempat ada yang nanya soal itu dan aku suka pertanyaannya disitu aku jawab kalau misalnya kita cuma jadi panitia let's say dari Mijise deh kita hanya jadi panitia yang bantu-bantu secara operasional kita bisa cantumkan di achievement kita atau di pengalaman kita itu sebagai kita jadi panitia ini dan berhasil membantu acaranya sampai sukses itu juga sebuah achievement jadi jangan overlook juga hal-hal kecilan teman-teman jadi buat aku dua poin itu tadi oke jadi kesimpulannya adalah bahwa sekecil apapun achievement kita jangan dianggap kecil ya mas Tama ya jadi semua bisa mendongkrak isi resumen kita dan membuat kita jadi banyak pengalaman juga ya sebagai mahasiswa cari-cari experience di kampus itu hal yang sangat besar juga gitu untuk mengisi resumen oke karena keterbatasan waktu nih katama jadi aku mohon maaf karena semua pertanyaannya tidak bisa terjawab tapi aku berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berani dan antusias untuk bertanya pada sesi workshop kali ini dan aku ingin mengucapkan terima kasih juga kepada katama karena sudah memberikan materi yang menarik dan insightful nah teman-teman jangan beranjak dulu karena saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk mengkonfirmasi kehadiran melalui QR code yang ada di layar sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan jangan lupa untuk mendapatkan dan mengikuti event-event UIGC lainnya melalui uigc.carrelab.co slash event karena dapat berkesempatan untuk mendaftar ke lebih dari 100 perusahaan mengenal lebih dalam berbagai perusahaan dan tentunya mendapatkan beragam pelatihan dan webinar gratis nah seperti yang sudah aku sebutkan di awal akan ada kupon undian yang akan dibagikan setiap sesi webinar untuk penanya terbaik pada sesi hari ini nantinya penanya terbaik pada sesi ini akan langsung dihubungi oleh pihak karir lab jadi tunggu apa lagi raih kesempatan bawa pulang ratusan hadiah dan grand prize Jakarta Bali dan Jakarta Lombok jangan lupa pakai poin lebih lanjut terkait challenge selainnya di instagram at karir lab dan tiktok at karir lab.co kemudian tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UIJC Virtual Expo 2023 yang pertama ada dari PT Bank Danamon Indonesia PT Kereta Api Indonesia Paragon Technology and Innovation PT Semen Indonesia dengan kolaborasi bersama karir lab dan official media partner kami yang pertama ada dari kompasiana RTV Detik Edu Kata Data Metro TV Media Indonesia Medcom.id Suara Karya.id Narasi Komunitas Narasi Dahlia FM Bandung RTC UI Radio Universitas Taruman Negara Radio Merchubwana Jurnaba Kabar Pulau Pasbana dan UNJ Entrepreneur Club UIJC Virtual Expo 2023 Start Your Dream Karir Early Saya Prita pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Salam Sehat Terima Kasih Hai Ini Ilham Sahabat gue dari kuliah Nih anak hebat Cuma setahun jadi assistant manager Gak cuma jago Ilham juga tahu kapan ambil keputusan yang tepat dan cepat Di tangan dia semua masalah terkendali muda jago setahun jadi assistant manager pertanyaannya gimana ya caranya Jawabannya ternyata simpel Kelar kuliah Ilham join Danamon Bankers Trainee sebuah fast track career program untuk menuju jenjang assistant manager hanya dalam satu tahun Di awal program tujuh setengah minggu Ilham diajari memahami potensi dalam diri untuk jadi great business leader Kerennya lagi gak cuma dari profesional yang kompeten di bidang perbankan Ilham juga dapat ilmu langsung dari director yang pertama mungkin semuanya teman-teman harus tahu bahwa kita harus selalu persisten ketika melakukan sesuatu sehingga target yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang memang kita buat yang kedua adalah bahwa kita harus tahu bahwa kita punya role apa dalam melaksanakan sesuatu wih gak main-main nih soalnya Danamon ngedatengin board of director untuk langsung mentorin trainee-nya oh iya leader yang hebat itu harus bisa ngebangun tim yang solid dan kompak makanya mereka dapat training di Danamon Corporate University buat ngikutin leadership camp selama 3 hari seru kan? selesai leadership camp tambah lagi pengalamannya buat kenal aktivitas perbankan lebih detail Ilham langsung ngedatengin kantor-kantor cabang dan juga Hello Danamon real customers real cases and of course real solutions nah sekarang waktunya Ilham experience di berbagai departemen buat makin ngelengkapin ilmunya di bidang perbankan setelah itu Ilham dapat kesempatan jadi project leader selama 4,5 bulan Ilham makin diasas skill leadership-nya dengan merancang project penting yang bakal dia presentasikan langsung ke board of director di akhir program wow dan setelah setahun perjalanan karir Ilham pun dimulai beragam project seru dan menantang Ilham jalani termasuk melakukan bisnis trip ke kota-kota di Indonesia gua sih yakin kalau Ilham gak perlu waktu lama untuk jadi salah satu senior management di Danamon sahabat gue nih bisa-bisa pasti bisa ku pantang melaju bisa-bisa pasti bisa ku pegangkan hal ini ku pegangkan hal ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati